Formula E kebakaran awak media diusir tak diizinkan untuk merekam ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Insiden kebakaran terjadi di salah satu bagian arena sirkuit Formula E Jakarta atau Jakarta Iprix pada Sabtu 4 Juni 2022 petang Kebakaran tersebut terjadi setelah sesi balapan selesai Beberapa saat setelah para penonton bubar dan meninggalkan arena tribun, tiap-tipap terjadi kebakaran di arena tersebut Perisiwa kebakaran itu berawal saat para kru tim Formula E sedang berkemas barang-barang termasuk membenahi kendaraan yang dipakai untuk balapan Saat itu langit sudah mulai gelap karena acara sudah selesai Sehingga sebagian penonton pun sudah bubar dan penerangan di dalam sirkuit sudah mulai dipadamkan Namun tampak dari kejauhan wartawan melihat kobaran api di sebuah benda berbentuk kotak tinggi besar di bagian dalam sirkuit Karena kondisi arena sudah gelap sehingga kobaran api itu terlihat jelas Dan saat itu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barang Para tawar yang sedang dalam perjalanan pulang merujuk pintu keluar Melihat kobaran api dan beberapa orang berlari ke sumber api tersebut Sempat dipadamkan namun tidak lama kemudian api itu muncul kembali Namun sempat membasar Ketika coba medekat security melarang untuk merekam atau mengambil gambar Bahkan orang dari Formula E juga mengusir kerumunan yang ada di sekitar Agar tidak mengambil insiden kebakaran tersebut Mereka meminta video atau foto yang diambil lewat kamera handphone untuk dihapus Satu unit ambulans ukuran besar dikerahkan Tetapi sulit bergerak karena ruang jalan agak sempit dan banyak yang ditutup Ketika wartawan meninggalkan lokasi dan berada di tangga penyeberangan Di atas selintasan lurus tempat start Tampak dari kejauhan masih ada cahaya warna merah yang sepertinya api masih menyala Wartawan juga sempat melihat suasana di garasi tim atau pedok jadi gelat Bisa jadi akibat aliran listrik terhenti dari jen set yang mengalami kebakaran Di media sosial tiba-tiba muncul tudingan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Mencoba menutup-nutupi kebakaran yang terjadi di serguit Formula E Jakarta 2022 Salah satu yang melontarkan tudingan ini adalah netizen dengan nama akun Twitter Adverlian underscore 98 Netizen ini menyebut Anis dan kelompoknya mencoba membungkam wartawan Kerja jurnalistik dibungkam oleh Anis Baswedan dan Kronia Kebakaran yang terjadi di serguit FA coba mereka tutupi Kata netizen tersebut seperti dikutip Hobbs.id pada Senin 6 Juni 2022 Wartawan dilarang keras meliput, media diancam Video, foto dipaksa untuk dihapus lanjutnya Netizen ini bahkan membandingkan hal ini dengan pola pembungkaman di era presiden kedua Soeharto Sorry to say, ini mirip dengan pola pembungkaman media di era diktator Soeharto katanya Selain itu, insiden kebakaran yang terjadi di arena sirguit Formula E juga ditanggapi pengguna Twitter tukang rosok Masalahnya adanya pelarangan merekam insiden tersebut Kata tukang rosok, jika Anis Baswedan presiden, jurnalis bisa-bisa dibungkamnya Senin 6 Juni 2022 Akun Pegiat Media Sosial Tukang Rosok Underskores alias Tukang Rosok Menyindir Anis Baswedan yang katanya akan membungkam para wartawan ketika Anis menjadi presiden Coba bayangin jika Anis Baswedan presiden Setiap ada kejadian jurnalis bisa-bisa dibungkamnya Baru ada insiden kebakaran di sirguit Formula E saja Anis Baswedan dan kroninya membungkam para jurnalistik atau wartawan agar tidak meliput Merekam atau memfoto insiden kebakaran Tulisnya dalam cuitan akun Twitter miliknya Minggu 5 Juni 2022 Pada cuitan akun tukang rosok tersebut terdapat sebuah video milik Tribunews.com Yang menerangkan kronologi terjadinya kebakaran dan pelarangan merekam di arena sirguit Formula E itu Anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan alias TGUPP DKI Jakarta Tatak Ujiyati pun angka suara mengenai turingan ini Pertama, Tatak Ujiyati menekankan bahwa tidak ada kebakaran Pelainkan jenset yang mengalami overheating sehingga mengeluarkan asap Kedua, yang mengatakan bahwa tidak ada pengusiran terhadap wartawan Menurutnya kawasan diamankan demi keselamatan Ketinggalan tatak Ujiyati juga merekankan bahwa Area sirguit Formula E dikontrol sepenuhnya oleh Formula E Operations atau FIO Duh bawa-bawa Soeharto padahal soal kecil Satu, bukan kebakaran hanya satu jenset overheating Perasap lalu dimatikan Hanya satu jenset dari puluhan, kata tatak Ujiyati Dua, tadi usir tapi kawasan diamankan Safety first untuk tekan risiko Tiga, hari hak kontrol area sirguit 100% di bawah FIO Sampungnya Bersama pernyataannya, tatak Ujiyati 18 bukan diusir tetapi kawasan diamankan Supaya memudahkan penanganan dan menekan risiko bagi pengunjung termasuk jurnalis Laju tatak Tindakan yang dilakukan sesuai dengan protokol Formula E yang memang sangat ketat Saat hari hak kontrol dan berenjaman di area sirguit 100% Yang ditangan tim Formula E operations atau FIO Tutup tatak Ujiyati Bagaimana menurut anda? Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya Beda aliran apa sih? Salaman juga gak mau Diusir dari mana ibunya? Diusir dari anak saya Ibu sekarang tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri, tapi anak perempuan saya satu Yang nampung ibu? Ibu dianggap gak satu aliran? Salaman gak mau? Kok bisa gitu ya? Agama apapun kan ngajarin satu sama orang tua? Enggak ibu Solawatan katanya ini Oh ibu suka solawatan? Solawatan kita nyanyi Terus gak tahlilan, gak yasinan Oh itu BIPA Nonton TV dulu, siaranya gak boleh Jadi saya gak mau ikut ibu ya Jadi saya sedih Oh jadinya ibunya gak diakui sama dia sebagai ibu? Seolah-olah begitu Karena ikut tahlilan dan bersolawat Seorang ibu diusir anak yang terpapar Islam Radika Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Karena ikuti pengajian dengan bersolawat Seorang ibu dari empat orang anak asal Tanjung Priok, Jakarta Utara Diusir dua orang anaknya yang terpapar aliran Islam Radikalisme Ibu berusia namanya Ia sudah ditinggal mati sang suami setahun lalu Dan harus menerima nasib ilmu Anaknya yang terpapar paham Radikalisme usirnya karena bersolawat dan ikuti tahlilan Beruntung anak perempuan yang bungsu kini merawatnya Sementara anak kedua, lelaki dan anak ketiga perempuan tidak lagi mau bersolawat dengannya Dekutip dari channel Youtube Deddy Mulyadi Si ibu mengaku Anak saya dua orang masuk aliran Islam yang justru memusuhi karena beda aliran Ucapnya Ia bercerita saat menantu lelakinya menjadi imam sholat Si ibu mengikutinya sebagai makmum di belakangnya Tiba-tiba sholat berhenti Dia tidak mau jadi imam kalau saya ikut sholat Ujarnya Air mata pun meleleh di pipi perempuan parubaya ini Sudah beberapa lebaran Mereka, dua orang anaknya, tidak ingin menemunya Mereka sudah berkeluarga dan tinggal di Lampung Ujarnya Dia pernah berusaha menemui anaknya di Lampung dan tinggal sementara Saya tidak betah tinggal mereka Saya dilarang nonton TV dan nonton berita Pak Jokowi Ujarnya Namun, ibu bersihnya tetap bersyukur Karena anak perempuannya yang bungsu merawatnya Alhamdulillah, anak bungsu baik sama saya, sayang sama saya Ucapnya Ibu mempunyai derajat yang sangat tinggi Dalam Islam, semua anak wajib menghormati ibunya Tiga kali melebihi ayahnya Karena ibu penuh dengan berkah Bahkan syurga pun berada di bawah kaki ibu Kita sering lupa Jauh-jauh mencari keberkahan Ziarah kesanak kemari Ketempat-tempat yang jauh Ke orang-orang yang dianggap soleh Padahal orang yang paling mampu memberikan keberkahan adalah ibu sendiri Orang yang paling dekat dengan kita selama ini Selain ibu Murusia Ada lagi ibu Trimah Nenek Murusia 69 tahun ini Lebih dikenal karena pemberitaan berbagai media Kesedihan Trimah harus berpisah dengan anak Dan cucunya memang tidak bisa ditutupi Air mata menetes Saat bercerita tentang dirinya Bagaimana bisa sampai dan tinggal di Geria Lansia Ternyata Trimah tidak diberitahu sebelumnya oleh anak-anaknya Akan dibawa kemana dan akan bagaimana Trimah diberitahu ketika sudah sampai di Geria Lansia Husnul Khotiba Sejak diserahkan ke Geria Lansia Trimah tidak pernah berhubungan dengan anak-anaknya Apakah melalui sambungan telepon atau berkunjung secara langsung Trimah sendiri tinggal bersama 59 lansia lain Di Geria Lansia Husnul Khotiba Stroke dialami sejak satu tahun terakhir Menjadikan kedua kaki Trimah tidak dapat berfungsi normal Kemana-mana Trimah harus memanfaatkan kursi roda Trimah menyampaikan bahwa dia betah tinggal di Geria Lansia ini Karena ada petugas yang melayani dirinya selama 24 jam Selain itu banyak kegiatan yang dijalankan bersama penghuni lain Seperti sholat, mengaji, dan senam yang menjadi rutinitas sehari-hari Makan juga tercukupi sebanyak 3 kali sehari Anak-anaknya memang sibuk bekerja Selain itu mereka belum mempunyai rumah sendiri Mereka masih tinggal dengan mertuanya masing-masing Sehingga Trimah merasa tidak enak di kehidupan sehari-hari Karena merasa merepotkan banyak orang Kondisi seperti ini memang rumit dan serba salah Tinggal satu rumah dengan banyak orang Sangat berpotensi terjadinya pertengkaran Apalagi dengan keluarga, menantu, dan orang tuanya Sepintas kita mengira bahwa anak-anak durhaka kepada orang tua atau ibunya Karena tega meritipkan ibunya di panti jompo Seolah mereka tidak mau lagi merawat ibunya sendiri Apalagi sang ibu sedang sakit strok dan kakinya sudah tidak bisa digerikan lagi Pilihan sulit bagi anak-anaknya Jika mereka terus merawat ibu di rumah mertuanya Akan terjadi benturan yang memancing pertengkaran Antara keluarga dan antara orang yang ada di rumah tersebut Pertengkaran akan mengakibatkan hubungan menjadi buruk Kondisi ini membuat semua orang tidak nyaman Keputusan anak-anak ibu terima untuk menitipkan ibunya di gerialansia khusnul khatimah Memang tidak baik Tapi mungkin ini adalah keputusan terbaik demi kebaikan semuanya Tapi keputusan ini tetaplah keputusan berat Untuk itu, anak-anak ibu terima jangan sampai melupakan ibunya Mereka harus tetap memberikan perhatian kepada ibunya Walaupun sudah dititipkan di geria dan sudah ada yang mengurusnya Perhatian yang diberikan misalnya dengan sesering mungkin untuk menengok ibu terima Baik bergiliran ataupun bersama-sama Alangkah lebih baiknya Jika mereka bisa membawa keluarganya termasuk anak-anaknya Sehingga ibu terima bisa bertemu dengan anak-anaknya Juga bisa bertemu dengan cucu-cucunya Kebahagiaan yang paling diimpikan oleh seorang ibu adalah Bisa bertemu dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya Mungkin begitu saja Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.